UST On Air Lebih Dekat Jadi Hangat Oke halo semuanya kembali lagi di UST On Air Nah disini kita akan membuat semuanya Menjadi Lebih Dekat Jadi Hangat Ini acara terramai Banyak tamu-tamu selain ini Oke Semoga ini menjadikan Youtubenya semakin naik ya Oke kembali lagi Kembali lagi Tentunya dengan saya syukur Alhamdulillah Di UST On Air Jangan dibalas ya Dan tentunya Saya tidak sendiri karena ditemani Banyak sekali Oh T dan Ahwat Oh T dan Ehwan Oh T dan Ehwan Oh T dan Ehwan Dari Kolaka Atau dari Sulawesi Tenggara ya Sulteng Sulter Sulter Nah ini dia mereka Yeay Karena kita belum kenal banget Oke bisa kenalan dulu Satu-satu dong Namanya siapa Uhti-Uhti ini Ini mic-nya Ini pake ini Jangan-jangan Jangan-jangan Oke halo semua Halo Kenalin nama saya Anugrah Sam Biasanya Biasanya dipanggil Uga Asalnya dari Sulawesi Tenggara Oke Anugrah Sam panggilannya Uga Iya Le Uga Jangan terlalu konotasinya positif Pak Oke lanjut Siapa nih Yang kedua Halo Nama saya Syarah Yasmin Mwafuza Bisa dipanggil Sarah 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 008 Ya Bukan dong Itu mereka gak tau Itu kelapakan gitu Sarah ya Sarah Azari Bukan Itu nama-namanya Arab banget ya Lanjut Halo 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 Perkenalkan nama saya Alvanisya Tunita Biasa dipanggil Vani Vani Oke Vani Sugiburnian Oke Kejauhan ya Oke lanjut Vani Halo Semuanya Halo Perkenalkan nama saya Anggiani Gunawati Biasanya dipanggil Anggi 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 Marito Ada semuanya Ada pokoknya Oke Oke yang selanjutnya Sekar Ah Oke Halo Nama saya Agus Arifudin Bisa dipanggil Agus 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 lainnya bulan Juni Agus Marjion Bukan dong Beda dong Oke beruntungan untuk mereka dong Oke Demikianlah podcast pada Hari Oke ini udah kenalan Udah satu-satu kenalan Ya saya belum hafal Oke ini sebenernya Kolaka itu di Sulawesi Tenggara Ini semuanya dari satu tempat Sulawesi Tenggara semua Dari satu wilayah juga Satu desa, kelurahan, satu rumah Beda Satu sekolahan dulu Atau beda-beda Beda-beda Oh ada yang sama Yang sama sih Sarah sama Anu Anu lagi Uga Uga Yang lain beda-beda semua Oke Tapi dari SMA situ ya SMA, SMK SMA SMA, SMK SMA, SMK Oke Terus Apa yang Khas di Sulawesi Tenggara itu apa sih Khasnya sih Makanan atau apa coba Yang khas Waduh Khasnya saya mas Boleh ngecip Oh enggak boleh Siap apa khasnya Dari sana yang paling Sulawesi Tenggara Ini Sulawesi Tenggara Kayak Jogja nih Yang Jogja bahannya Gudeg Misalnya Gitu-gitu Kalau dari Sulawesi Tenggara Makanan Makanan khas Ini pakai Siapa yang mau ngomong Aku bingung Mungkin Kalau yang khas di sana Ada makanannya kali ya Namanya Kapurung Kapurung Yang mirip sama Papeda Papeda Oh Sama Bahannya sama Cuma beda Nama gitu Iya Bahan utamanya Sama Sagu Cuma Kalau papeda Itu kan Disajikan secara Terpisah Oh Kalau itu Jadi satu Kapurung Itu dicampur Sayurnya Oh Jadi satu Biar enggak Kangen Iya Hal Ini Ada enggak Kalian yang ngerasain Perbedaan yang Signifikan Signifikan Di Dari Sulteng itu Diba-tiba Di Jogja tiba-tiba kaget nih mas mas shock kultur nah culture shock atau ya perbedaan kan akhirnya kan gitu ada nggak culture shock dari siapa siapa Agus boleh Agus untuk shock culture di selesai Tenggara sama Jogja itu pasti makanannya soalnya kalau makanan di selesai Tenggara itu gurih asin pedes kalau di Yogyakarta manis-manis jadi pastu ini berarti adaptasinya agak lama tuh kalau masalah makanan ya Oke kalian tinggal di satu tempat apa gimana satu kos ada yang cowok beda Mas Agus satu kos saya ikut selain selain makanan ada lagi ya enggak yang beda misal dari sana di Sulteng itu identik dengan pencilaan besok kayak pencilan dalam arti kayak diru di ketemu orang tuh ya udah ketemu aja kalau disini kan mungkin identik sama anun sewu gitu atau gitu-gitu sama di sana nyungun sewu juga nyungun sewu cuman kalau disini tuh kita tuh kayak permisi gitu nunduk nah kalau disana tuh nah kayang nggak cuman tabe gitu bahasanya tabe 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 itu artinya permisi Oke jadi kita harus menerapkan program tabe dua anak cukup agak ngelek ya agak ngelek caranya mau ke KB bener Oke ini ngomong-ngomong masalah kesini kan kalian berarti beasiswanya ya beasiswa apa dari Kolaka Utara Kolaka Utara itu sebenarnya apa sih itu apa instansi kabupaten Kabupaten Kolaka Utara baru tahu saya saya ini lebih ke apa ya Embego iya iya bener ya di kolot itu dari provinsi kalian dibiayai secara penuh misal kayak makan Kak sama apa makanannya tempat tinggal semuanya dia tempat tinggal mereka tempat tinggal terus biaya kuliah sama uang transportasi ke sini ke Jogja sama pulangnya juga Oh jadi tapi pulangnya selalu apa nunggu lulus baru boleh pulang atau gimana atau setiap ada acara gede misal hari raya gitu-gitu pas awal berangkat pertama kali sama pulang setelah sudah nanti dibayar Oh baru kalau selebihnya bayar sendiri ya Oh ya luar biasa sekali kolaka ya kolaka beri tumputan untuk kolak Utara kalau ngomong-ngomong itu emang rutinan setiap tahunan atau gimana jadi setiap tahun itu pasti ada beasiswa yang dikasihkan untuk mahasiswa berprestasi atau gimana ini itu hanya berarti soal prestasi itu selalu ada setiap tahun enggak setiap tahun sih enggak setiap tahun siapa yang mau jawab saya saya jadi gini teman-teman bingung juga ya gini Oke juga enggak setiap tahun berarti berapa tahun sekali atau gimana kalau ini sih sebenarnya program baru ya baru-baru kapan sih kayaknya udah dari lama dia ini masih pitini ngurusin deh tiga angkatan dari tahun 2021 itu terakhir baru yang terakhir yang 2022 belum ada sampai sekarang belum ada kebetulan Oke terus itu untuk ini ya berarti enggak semua siswa mendaftar tapi mahasiswa itu pakai tes atau gimana ada tesnya Oh ada tesnya tesnya kemarin gue kayaknya yang ikut tes itu 100 lebih tapi yang lolos cuma 50 berapa oh itu setengahnya enggak cuma dong itu banyak 50 berapa itu disebar di seluruh kampus di Indonesia khusus UST khusus UST menampung kalian semuanya oke oh potongan dong jadi pemda udah kerjasama sama-sama UST intinya mahasiswa yang lolos itu beasiswa itu pasti ke sini gitu oke selain sini nggak ada ya berarti ya kita yang terkenal doang mas oh di Indonesia ada tapi nggak nggak ada yang yang beasiswa pebda itu kerjasamanya cuma sama UST Oh gitu oh tadi udah oke jadi udah disampaikan tadi manfaatnya kalian dikasih biaya untuk kuliah biaya kuliah pastinya dong biaya kuliah biaya kos juga kos itu apa sih modelnya kalau di ini kan ada asrama enggak kayak asrama yang di Sulawesi gitu gitu asrama kabupaten atau gimana kontrakan Oh kontrakan rumah yang disewa Oh jadi dari sana yang nyewain kok kalian sendirian dari sana yang nyari udah nyariin tinggalnya tinggal datang udah nempatin gitu udah kalau nggak betah gimana dong enggak tahu maunya sama suku udah hidup betah ya hidup tapi untuk biaya hidup sehari-hari cukup Alhamdulillah cukup atau dicukup-cukupin bilang aja ini sama monggong ditonton sama gaya cukup ya ya mungkin belajar untuk namanya memanage keuangan ya akhirnya ya ini jurusannya sama atau beda sama pendidikan bahasa Inggris pendidikan bahasa Inggris semua Oke kita ngomong pakai bahasa Arab sekarang asolatuh airmen dan Aum oke tadi dari yang tadi kos-kosan makan ada biaya lain yang dikasih enggak kayak uang jajan gitu-gitu Oh enggak kalau uang jajan enggak ngomong jajan enggak tapi biaya pokoknya biaya yang buat perkuliahan sama misalnya mau pendaftaran wisuda begitu-begitu magang itu semuanya sudah tercover dari pemerintah daerah Oke boleh enggak maksudnya saru ga ya di sepil kira-kira berapa berapa digit ininya nominal yang untuk kalian pakai itu tuh keseluruhan jadi enggak perorang itu jadi kuitansi yang pernah kami lihat tuh cuman kayak apa nominal keseluruhan dari sepaket satu angkatan misal kami kan angkatan kedua beasiswa itu kan nanti tuh kuitansinya keseluruhan bayaran kalian tahunya uang bulanan kalian buat makan doang yang di transfer Iya dong yang kos kan udah mereka urus sendiri nih kalau yang buat makan satu bulan ke boleh tahu enggak berapa boleh tahu yang dari Pemda pribadi pemda enggak enggak ada ya Oh enggak ada Oh hanya perkuliahan sama tempat tinggal tempat tinggal Oh belum sama makan belom makan sendiri Iya Oh pantesan aku bilang cukup tadi cukup lah gitu itu sendiri-sendiri bukan-bukan gitu konsepnya Bapak Bapak Ipit Aduh teman sih Bapak Ipit ini kalau boleh tahu kemarin selain berprestasi ada enggak syarat-syarat yang ditentukan oleh kolaka itu aduh surat seterangan surat ada enggak kelengkapan lain selain berprestasi gitu atau berprestasi 2 yang penting ikut tes lulus gitu kemarin tuh kalau enggak enggak salah persyaratannya yang peringkat 1-3 eh iya yang di SMK gitu yang di SMK dan SMA Oh jadi kata-kata ini ya pintar ya kalau aku ranking tinggal juga belakang berarti paling ini dong berasa paling oke terus untuk kali-kalian dapat infonya apakah dari kolaka itu ke sekolah-sekolah tiba-tiba datang menyebar angket nyebar angket nyebar brosur atau ngasih pemaparan tentang itu atau gimana kalian nyari sendiri atau gimana kalau saya itu dapat informasi dari kepala sekolah sama angkatan pertama ada kakak kelas yang angkatan pertama iya masih tahu itu dari situ doang ya maksudnya berarti mereka presentasi gitu ke sekolah dateng sekolah terus enggak juga ya enggak enggak sampai presentasi ya cuma kalian dapat dari guru-guru gitu oke terus untuk yang kan kalian udah dikirim ke sini jauh-jauh dari kolaka kita kesini buat kuliah terus mereka mengharapkan feedback gitu enggak kayak kalian harus kerja di sini seumur hidup ada apa misal apa kalian datang udah kesini nih lulus dong lulus terus balik lagi ke kolaka terus ke instansi itu pasti tuh ya mengap semacam mengabdi jadi guru kita kan dari pendidikan nanti habis dari sini kita ya mengabdi sebagai guru berdasarkan kompetensi masing-masing sesuai dengan jurusannya Oh semuanya pendidikan sih ya enggak ada jurusan lainnya enggak ada Oke emang di emang di apa kirim ke UST khususnya itu dibalik ke sana lagi untuk jadi pengajar gitu intinya gitu ya oke dan ada batas ininya gak maksimalnya kalau kalian umpamanya nih dilalah ada something wrong yang terjadi terus akhirnya kalian tidak lulus tepat waktu selama empat tahun Apakah itu diperhitungkan atau gimana dan di pertengahan jalan kalian harus selalu store prestasi enggak ini oh nih apa namanya kayak nilainya IPK itu harus di store gitu setiap sebagai wujud tanggung jawab gitu oke itu per berapa semester per satu semester setiap semester harus ngirim wajib itu ada melalui link atau itu ada grupnya Oh dirim transkrip ke grup ada grup keluarga grup nggak tahu Pak tanya Oh dari 53 orang itu jadi satu iya jadi satu ada yang ini namanya ngecek checking gitu ya bukan check-in ya ada adminnya ada adminnya ya oke berarti untuk ya intinya ada feedback yang mereka harapkan gitu ya oke sebelum mendaftar beasiswa sebelum mendaftar beasiswa ini kalian daftar beasiswa lain atau gimana atau khusus langsung daftar ini aja nih aku pertama ikut SNPTN 2020 Alhamdulillah lolos tapi dapat beasiswa jadi diabaikan mendaftar beasiswa lain oh gitu ya lolos tapi memilih UST ya bukan apa-apa karena gratis ya tapi akhirnya ya tetap oke dong maksudnya ternyata setelah kuliah di sini apa yang kalian rasakan bahay ini otot dan ikhwan ikhwan siapa siapa dulu boleh luar biasa siapa Sarah Sarah mau share Sarah kayaknya banyak banget ya kalau dari saya kan ke Jogja ini baru pertama kali ya pas kuliah jadi dari dulu ini semuanya semuanya dari dulu belum pernah ke Jogja belum pernah ini baru pertama kali ke Jogja setiap hari loh beda ya beda ya Oh dari dulu baru kuliah ini baru ke Jogja baru keluar dari rumah baru dari daerah baru ke Jogja baru ke Pulau Jawa untuknya terus pas kuliah di apa UST kan lebih ke pengalaman pengalaman belajar sih pengalaman belajar karena saya sendiri kan ini pendidikan bahasa Inggris pendidikan terus kayak lebih ke pengalaman mengajarnya PLP mikro teaching prakteknya terus apalagi yang ini paling kayak culture shock kayak orang-orang tuh belajar belajar apa suasana belajar di Jawa tuh beda sama di Selawesi gitu kalau apalagi kayak pertemanan gitu apa ya lebih ke gaya hidup gaya hidup gaya hidup atau gaya hidup yang sederhana Oke gitu di lingkungan belajar saya apa eh kesederhanaannya dibanding kalau saya di Selawesi beda di sana hedon hidup enggak juga cuman bawa tas Gucci Gucci nya Gucci motor dibenerin dong aku jadi ketawakan lucu ini lucu banget parah Oh gitu jadi lebih ke kayak pengalamannya kesini baru terus akhirnya belajar hal yang luar biasa beda banget gitu ya ternyata ya oke terus kan dari Kulaka akan memberikan mengasih tahu dong ini kalian nantinya akan mendapat beasiswa dan akan disalurkan ke namanya instansi atau universitas yang disebut universitas sangat terkenal itu Universitas dan bea tataman siswa apa yang membuat kalian mempertimbangkan I believe in it aku percaya aku percaya I believe I believe I believe itu kenapa apa yang buat kalian yakin selain ya selain itu tadi dibiayai terus kulit-kulit gak sih tentang akhirnya UST gitu dan membuat kalian yakin gitu akhirnya ya ngulik-ngulik apa apa yang membuat yakin juga karena universitas yang dibangun oleh Bapak Ki Hajar Dewan Saran ini bukan di bawah tukang didirikan oke maaf ya bukan apa ya Bapak Ki Hajar kan mencetus kan yang bangun tetap yang maksudnya apa namanya yang memberikan ide semua ini Bapak pendidikan ini ya poin sendiri saya ya oke gitu ya jadi jadi karena selain itu apalagi selain 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 Oh ternyata ini adalah unifitas yang dibangun oleh Bapak pendidikan terus apalagi selain itu karena di Jogja karena di Jogja oke oke kalau UST ada di sana mungkin enggak ya di Kolaka UST dimana Pak Kolaka enggak jadi poin juga ya ternyata Jogja itu menarik perhatian anak muda-anak muda Kolaka ya mungkin karena Universitas yang ada di Jogja itu maksudnya terjamin akan kualitasnya pasti jangan diragukan lagi Universitas sojana tetamansiswa UST itu T nya itu terlengkap kalau masalah ya Pek Woi itu jadi lengkap banget disini ada wajib udah selesai Tenggara masuk juga sih tapi jangan dan di Jogja Pak mereka berasa di rumah sendiri tapi ngerasa di rumah sendiri udah lama-lama juga nyaman dengan kondisi yang ada ya oke terus kembali ke Kolaka nanti udah untuk apa namanya apa tadi namanya untuk ini ngasih feedback kesana lagi Oke mungkin kesan-pesan udah tadi ya Pak mungkin ada hal lain nggak yang membuat kalian ngerasa nggak bisa ngelupain Jogja nggak bisa ngelupain UST ada nggak ada hal lain nggak misalnya pacar ketemu disini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim seorang pengalaman-pengalaman selama berkuliah di UST apalagi kemarin kita itu sempat apa jadi presenter di apa INCOTES International Conference Oh kalian jadi kayak Wow gitu pengalamannya luar biasa wih terus sama-sama ini juga apa ikut MSIB Oh ya enggak bisa mengajar pertukaran pelajar jadi kayak pengalamannya lebih luas lagi kemudian relasinya juga cukup agak banyak ya banyak ya jadi banyak banyak teman-teman dari selain dari Jogja ada juga dari kota lain Oke ini ngomong-ngomongkan yang ini banyakan cewek yang cowok dikit emang ada ada tiga orang dari Prodi pendidikan bahasa Inggris keseluruhan dari 53 itu emang dikit atau ya bahasa Inggris cuma tujuh orang cuma tujuh orang tujuh sisanya di nomin nominasi kebanyakan di pgsd pgsd juga Oke mesin juga ada ya Oke dari yang lolos beasiswa yang putus di tengah jalan itu ada nggak nggak ada atau ada kan ya nggak tahu kan namanya ada makalah eh makalah masalah ada nggak yang putus dengan jalan menyebut tapi kalau putus di tengah jalan itu itu nanti disuruh ngembalikan sih seharusnya ngembalikan ya kalau nggak salah oh ngembalikan sejumlah selama-selama berkuliah walau 1 cm ya 100 juta 100 juta dikembalikan waduh 100 juta bawa-bawa 100 juta misal 271 triliun itu 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 berapa sih kaya nggak saya jadi takut sendiri nih bapak-bapak berarti sanksinya itu doang atau ada sanksi lain setahu saya cuma itu sih sanksinya yang ngembalikan semua biaya yang pernah di pakai selama perkuliahan Oh gitu dari Agus Agus gimana Gus nggak ngerasa ini enggak ternyata kayak aneh sih maksudnya dari sana ini minoritas cowok gitu ngerasanya gimana anehnya ada anehnya enggak malah ini 53 itu ada di dalam satu wilayah atau gimana kontraknya sih satu wilayah gitu kalau yang putra itu ada tiga kontrakan nah kalau cewek ada tiga juga tapi enggak begitu jauh ada tempatnya Oh satu kontrakan ada berapa manusia disitu kalau di tempat saya itu sekitar 20 lebih jadi rendah itu sewa satu kosan pokok raka itu berapa kamar yang bawah tuh 12 atas 12 jadi 20 24 ya Oh jadi jadi kayak nggak ngerasa ini juga ya kayak otok kok kayak gini jadi datang-datang udah emang kamar satu-satu gitu ya ya kayak asrama Oh istrinya Oke jadi jadi adaptasinya juga lebih gampang ya karena banyak dari sana terus ke sini bareng bareng keluarnya main-main bareng jadi bisa belajar bareng gitu ya enggak kalau kalau sendiri kan beda kalau aku dulu kan ke sini sendirian dulu jadi agak susah sih untuk ada penangan saya dari tadi itu kasih banget saya dari ini dari Banjarnegara itu jauh lah beda ya bener mainlah kesana kalau udah kemarin kita udah kemarin aku lewat sana pasti kalau pulang nah gitu enggak penting enggak penting itu oke dan ini dong satu mungkin apa ya kesan-pesan buat kalau ada buat ya kalau situ buat temen-temen kalian yang ada di kolaka baik yang dapat beasiswa atau enggak dapat itu apa yang pengen atau yang enggak dapat kenapa harus ke UST mungkin closing dari siapa dulu terserah satu-satunya satu-satunya saya dulu ya saya dulu dari siapa dulu ya dari siapa namanya tadi Uga ya Uga Uga buat teman-teman di kolaka kolaka semua kolom deketin oh ya deketin eh ya beda-beda ya mungkin eh pertama karena eh untuk kesannya ya kita belajar di sini eh tadi seperti yang teman-teman bilang dari pembelajarannya itu ya tentu berbeda terus apa buat kalau saya sendiri eh mungkin dari pendidik juga ya mau nyampein kesan sedikit dulu kalau beda ya cara mengajar di Sulawesi sama di apa di Pulau Jawa itu kalau disini tuh ya kita merasa diajar tuh ya pendidiknya tuh kayak kayak sangat merangkul kekeluargaan banget ya bener-bener ases keluarganya kental banget ya cara mereka mengajar itu santai tapi tetap apa serius dan ilmunya tuh masuk tugas-tugasnya walaupun sederhana tuh tapi applicable buat kami applicable ya baru denger kayak bisa diterapkan applicable namanya ya oke aku apa nih kebel banget siapa lanjut boleh apa kesannya tanung pesan buat mereka boleh buat calon mahasiswa yang kayak mau ke UST nggak ya aduh bingung nih bingung nih gitu apa yang buat mereka saya harus yakin kalian harus kesini di UST tuh bukan karena bukan hanya akan apa terkenal akan pendidikan yang bagus tapi juga kerjasama internasionalnya terus 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 apa lagi ya teman-temannya dari berbagai daerah dan pastinya banyak belajar dari relasinya terus dosen-dosennya keren maksudnya enggak ada apa itu kesetaraan misal aku aku ini dosen gitu loh aku ini karyawan itu nggak ada jadi kita kayak rata sama gitu jadi kayak nyaman kita jangan lupa join UST Oke siapa lagi Oh udah ada tuh kotak kasih lagi ber tiga apa kalau dari saya ya buat temen-temen bolehlah join Ayo join ke UST khususnya di di PDI saya kita udah pada ngerasain nih gimana programnya terus dari Agus nih guangnya nih harus keren harus ngakak enggak ya enggak ya enggak ya apa Agus kenapa di UST yang pertama karena inovasi pembelajarannya seperti Kampus Merdeka tentunya terus eh dosen-dosen sangat mendukung masih suatu ikut kegiatan seperti PMM KM KM sangat mendukung jadi ayo buat adik-adik semua ikut di UST gabung di UST karena luar biasa sih oke sebenernya kita pingin ngobrol panjang lebar sebenernya tapi karena kameranya enggak kuat bukan apa Oke thank you guys saya udah datang ke UST on air semoga ini menjadi kenangan kalian di sini di besok bisa ditonton di UST on air Kamis besok kita tayang pokoknya temen-temen udah dibuktikan sendiri oleh mahasiswa Sulawesi Tenggara bahwa mereka di sini mereka nyaman dan mereka bisa berkembang jadi apa yang membuat kalian ragu lagi Oke terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya bye semuanya UST on air lebih dekat jadi hangat uuhuuuuu Ust on air lebih dekat ya